suka tanggung lelaman tanggung olalan lantik umimiku rakyat 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 montri reven ang rakyat rakyat invited light rakyat 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 pengatan rakyat Di situ ada sosok anak kecil. Tuh, terdengar suara tuh. Ki Arjuna melihat suatu sosok anak kecil yang menyeramkan di salah satu bangunan. Ki Arjuna mencoba berkomunikasi dengan sosok anak tersebut. Itu kenapa terjadi pemenggalan kepala. Agar kartu itu tidak lepas dari tempat ini. Ini suasana mulai berubah. Cium bau darah. Dan di situ kalau pas saya ingin tahu kebenarannya. Seakan orang itu motong kepala itu tidak ada belas kasihan. Mereka dikiring, ditendang. Tangan mereka dirantai di situ. Disekap di situ, ditutup mata mereka. Mereka ada ember. Itu buat taruh kepala. Hah? Seakan. Seakan mereka ini seperti hewan di situ. Di sini pas ya. Oh, sumpah ini aku nggak bisa berkata-kata sih. Sampai ada ember. Darah itu ditampung di sini dan dibuang di sini. Asafrullahalazim. Tanpa ada belas kasihan. Jadi kita... Asafrullahalazim. Disinilah tempat eksekusi itu. Persis di sini kayaknya. Persis di tempat ini. Jadi dulunya di sini adalah kamar mandi. Tapi kamar mandi ini sudah ditumbi oleh pekuonan. Dan ketika saya nggak jalan ke sini, kepala saya agak guyuran. Eh, sumpah. Aku baru ngomong-ngomong. Aku agak kelehengan. Iya. Aku makin ke sini. Entah kenapa kayak enteng kepala aku. Sama. Kayak kelehengan gitu. Itu yang aku rasain. Dan di sini kita bisa mempraktekan reka ulang adekan. Apa yang dilakukan. Kita bisa minta dua kru. Kiarjuna meminta kru untuk melakukan ilustrasi mengenai kejadian tragis terdahulu di tempat ini. Yang di mana banyak sekali ilmuwan yang dipenggal kepalanya oleh pihak asing. Dikarenakan membocorkan suatu rahasia besar. Dia hanya diam. Dia menyuruh saya. Bunuh. Dia menyuruh saya. Bunuh. Di situ ada satu permintaan dari dokter itu sendiri. Yang dokter itu menyampaikan sesuatu. Bahasanya, Apa yang kalian lakukan, kalian akan mendapatkan balasan istimewa. Dan pemimpin saya mengatakan kepada saya. Bunuh. Mengianat ini. Jangan sampai kartu itu terbuka. Jangan sampai rahasia itu terbongkar. Dan kesaksian seperti ini. Setelah itu kepala kamu buang dalam ember. Jasad dikeletakan begitu saja. Itu yang terjadi. Dan di sini banyak sekali berjajar-jajar. Ada 10 orang. Ilmuwan lahirnya yang menyaksikan apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan mereka berurutan ada di sini. Wow. Menundukkan kepala seperti itu. Oh gila hasilnya sih. Dan di saat dia ditendang, dia gini. Maju kami. Maju. Dan mereka tidak tahu kepala itu ada di mana. Karena posisi mereka hanya menunduk. Dia berserah diri seperti ini. Hanya meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Dia hanya merenumi seperti ini. Dan saat dieksekusi berikutnya. Dilempar, dilempar, dilempar. Seperti buang kotor. Kepala itu. Kepala para ilmuwan itu. Itu yang terjadi. Ada banyak ilmuwan. Terutama juga yang saya lihat ya. Di masa lalunya. Ada 10 ilmuwan. Yang benar-benar jenius. Dan yang lain itu hanya mengikuti. Tapi satu beliaunya itu. Dia laki. Dia pakai kacamata. Rambut pendek. Badan tinggi. Itu yang dieksekusi. Pertama kali dianggap sebagai provokator. Karena dia alinya alih. Memang orang yang menemukan obat itu. Pertama kali. Yang lain ini hanya membantu mereka. Semuanya di eksekusi tanpa anggun. Dari kejadian tersebut kita mendapatkan suatu informasi yang mana orang-orang terdahulu memperjuangkan suatu obat demi keselamatan manusia. Namun taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Mereka tuh seberdiasa itu gitu kan. Iya. Kita sekalian berjalan. Kita sambil ngobrol. Ada fakta yang menyampaikan bahwasannya. Ada perempuan. Yang dulunya. Dia ditadikan tumbal. Dan dicot secara hidup-hidup. Di tempat ini. Dan dia pernah merasuki seseorang. Dan dia mengatakan. Dia tidak tenang. Dan dia berada di tempat ini. Itu yang harus kita cari. Kita cari. Kita kirim doa pada dia. Ini benar-benar. Aku masih belum bisa ngeproses semua informasi. Merinding semua nih badan saya. Iya. Yang Ki Arjuna kasih. Yang bahkan aku tuh gak dapet informasinya. Iya. Ini benar-benar. Bahkan nesusnya tuh aku gak dapet sama sekali gitu. Yang menarik sana ada salah satu ruangan. Disitu ada lorong. Dan disitu tadi saya menangkap sinyal. Kemunculan dari sosok makhluk. Yaitu manusia berkaki kuda. Manusia berkaki kuda. Yang disitu digambarkan adalah dia sebuah Al-Guju. Itu penggambaran sebuah Al-Guju. Jadi manusia berkaki kuda. Al-Guju untuk apa? Untuk menebas semua kepala-kepala itu. Penelusuran pun kami lanjutkan. Demi mengungkap fakta baru. Ternyata terdapat sosok manusia berkaki kuda. Yang disimbolkan sebagai Al-Guju saat proses eksekusi pembantaian manusia. Coba kita terus lihat di sini. Oke, oke. Gua permisi. Dan... Ini memang udah lama sekali gak terjangkau. Iya, bener-bener. Kamu di sini ya? Iya. Aku eksplor di sini. Oh iya, gitu. Dan... Ini emang kelihatan ya kayak... Buat aku nih orang awam. Look-nya aja tuh udah kelihatan tempat ini tuh terbengkalai. Dengan waktu yang cukup lama gitu. Karena dari tadi ngerasa juga... Iya, ada sosok anak kecil juga yang dari tadi ngeliatin. Cuma dia gak mau mendekat. Kayaknya udah cukup sih aku untuk eksplor di sini. Suka Manku Kang si naram Lelaban Kang kongmungur Ololonan kacakun mimiku Raju karam Adatatatatuk bumbunkan Mi watong Toto Rong Denkasi Siang Toto Jumat Di situ ada sosok anak kecil. Tuh, terdengar suara tuh. Ki Arjuna melihat suatu sosok anak kecil yang menyeramkan di salah satu bangunan. Ki Arjuna mencoba berkomunikasi dengan sosok. Terima kasih. 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 Nah tadi pas waktu aku coba Nah susuk perempuan yang tanpa kepala itu Beritahu Beritahu bahasanya Dulu ada cerita juga seperti ini Jadi ada rantai yang digantung Tananya dipasung seperti ini di atas Seperti yang terjadi seperti itu Akhirnya si nonik-nonik juga datang Dia berada di atas dan dia bilang sesuatu Aku mengetahui semua apa yang terjadi disini Dan disitulah tempatnya Ada perempuan yang dicor hidup-hidup Jadi posisinya tangannya seperti ini Dia habis dibukin, disiksa Dia dimasukin, dia digali Masuk disitu terus dicor Sampai jumpa 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 Sampai jumpa